Halo Ananers, selamat datang kembali di channel saya, Mirza Guys Oke cuy, balik lagi sama gue Mirza ya Wow, dan kali ini konten yang paling kalian tunggu-tunggu nih Kali ini kita bakal ngomongin lagi masalah duit ya cuy ya Apalagi kalau bukan di hobis, well make your money ya Hobi yang bisa mendatangkan kalian uang cuy Terutama hobi-hobi dari game ya Disini nih yang bakal gue bahas nih, kira-kira potensi apa lagi sih ya Sebagai kita gamers, ada gak sih ya potensi-potensi bisa ngasih kita duit ya Selain dari Youtube nih Nah disini kita bakal bahas habis ya 5 hal yang kalian gak ketahui tentang pendapatan dari seorang gamers cuy ya Oke, yang pertama nih ya dari jasa joki ya Wow, banget nih Ini kayaknya akan menjadi suatu kontroversi nih ya Wow, jasa joki memang berapa sih duitnya gitu ya Memang bisa ngehasilin berapa sih dia joki Awalnya dulu juga gue kayak gitu cuy ya Gue ngerasa apaan sih ya jasa joki ya Paling dapatnya berapa sih gitu Belum lagi kita capek, belum lagi kan kita harus mengasah skill kita gitu ya Ternyata ya setelah gue searching-searching Dan gue tanya-tanya nih kepada orang-orang yang ngebuka jasa joki Dan juga ada satu marketplace yang dia memang ada jasa joki disitu Dan gue hitung-hitung nih hasil yang bisa mereka dapetin ternyata luar biasa ya Potensi dari jasa joki lu bisa nyakuin sampai 20 juta ya Wow 20 juta per bulan per orang ya Jadi rata-rata nih biasanya kalau yang berjoki itu mainnya tim ya Minimal 3 orang ya Yang paling sering gue temuin ya adalah jasa joki mobile agent cuy ya Kenapa ini masih banyak orang-orang yang menggunakan jasa joki mobile agent Karena ya demandnya masih oke juga ya Dan siapa orang-orang yang pengen jasa joki Biasanya rata-rata adalah orang-orang pro player yang terjun di dunia mobile agent itu Ya mereka harus bikin konten mungkin repot yang mereka menggunakan jasa joki ya Dan terkadang gue pun juga memang membutuhkan jasa joki untuk menjadi asisten gue gitu ya cuy ya Dan juga ada juga untuk beberapa yang konten Misalkan jasa joki MMR gitu ya Jadi hanya satu hero aja yang di jokiin gitu ya Belum lagi misalkan jasa jasa joki dari si PUBG Dan itu PUBG juga sekarang lumayan banget mahal cuy ya Kalau misalkan kalian pengen ngebuka jasa joki PUBG kayaknya masih oke ya Nah lalu perhitungannya kayak gimana nih ya Maksudnya dari jasa joki ini kenapa bisa ngehasilin sesuatu yang sangat besar Ya logikanya kita ambil contoh satu game mobile agent ya Satu tier aja untuk perangkat mythic ya Untuk peringkat mythic sorry Itu satu bintangnya aja bisa sampai 25 ribuan ya cuy ya Kali-kali 10 Kali bintang 10 aja berarti udah 250 ribu itu dari satu orang ya 10 bintang dan minimal itu harus 10 bintang 250 ribu Dan kalau misalkan kalian bermainnya tim secara bertiga gitu ya 10 bintang mah paling cuma 2 jam gitu cuy ya Wow 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 sedikit menarik juga nih untuk jasa jasa joki kayak gini ya Nah jadi potensinya Untuk misalkan kalian yang pengen terjun di dunia game Dan pengen mendapatkan penghasilan Gue saranin kalian bisa membuka jasa joki ya Bersama teman-teman kalian gitu Jadi kelemahannya sih memang jasa joki ini kalian gak bisa sendiri ya Bisa aja cuman kayaknya agak mustahil dan mungkin agak lebih lama Ya minimal kalian punya tim bertiga Dan kalian bisa ngebuka jasa joki ini untuk tambahan kalian di dunia game ya cuy Oke poin yang kedua nih ya Ini gak jauh beda dari jasa joki itu kalian jual akun ya cuy ya Nah ini bedanya kalau misalnya jasa joki kan akun yang dimainin sama orang nih Kalau jual akun nih cuy ya Jadi kalian bisa ngekoleksi dulu nih Kalian nge-push punya 5 akun nih Misalkan nih contohnya Untuk Mobile Legends sampai Mythic Nah udahnya kalian tinggal jual aja dari 5 akun Dan yang kalian push sampai Mythic Satu akun yang minimal kalian jual harga 200 ribu aja Itu udah lumayan ya cuy ya Nah kalau misalkan kalian memang udah punya tim Memang udah jago di game tersebut Untuk mencapai proses ke Mythic Ya mungkin butuh waktu sekitar 1 hari sampai 2 harian aja ya Dan bisa kalian jual dengan harga tinggi ya Kalau misalnya ini harga-harga tier-tier Mythic ini lumayan Masih lumayan ada harganya ya Belum lagi kalau misalnya PUBG cuy PUBG ini mahal banget ya Scroll aja ya Karena gue liat itu harga untuk masuk ke dalam crown 2, crown 3 itu Itu harganya bisa sampai 300, 400, 400, 400 sampai 400 ribuan ya Dan gue bisa ngeceknya ini di website yang namanya item kuni Item kuni ini kayak Tokopedia-nya tapi khusus game online cuy Jadi dia yang bisa ngejual char gitu ya Terus yang ngejual juga top up yang murah-murah juga Tapi aman Belum juga tadi jasa joki pun juga tersedia di item kuni Nah ini recommended banget Kalau misalnya kalian mau pengen cari char-char yang Bagus ya daripada kalian nge-gacha UC Ataupun kalian beli skin manual Kalian bisa juga sehari ini di item kuni lumayan juga oke ya cuy ya Nah kalian pun juga bisa berjualan disini Jadi misalnya kalian udah buka jasa joki Sama kalian pun juga udah bikin jualan untuk akun ya Nah kalian bisa pasarkan disini ya Daripada misalnya kalian jualnya di OLX dan takut kena tipu Ataupun orangnya yang gak percaya sama lo Dan lo bisa jual di item kuni ini ya Pokoknya lumayan lah ya ini bisa jual akun aja Lo bisa nyakuin potensinya nih bisa sampai 10 juta perbulanan loh Wow ya Nah ini dari dua hal tersebut ini ya Positif yang gue ambil Selain kalian bisa ngedapetin duit Kalian pun juga bisa meningkatkan skill kalian ya Terkadang nih Kalau misalkan kita main akun sendiri Kan itu apa ya Gak ada ya udahlah main aja gitu ya Gak ada suatu patokan kita harus kayak gimana Karena kita ini ngejual jasa Berarti otomatis service yang kita harus kasih pun Harus lebih bagus gitu ya Nah makanya dengan dua jasa ini ya Kita membuka dua jasa ini pun Skill kita nambah Duit pun juga dapet Pokoknya mantep kan ya Lalu poin ketiga ya itu Kalian bisa masuk menjadi seorang pro player Ya ini masih nyambung dari tadi poin 1, poin 2 Sampai sekarang poin 3 Nah kalau misalkan dipilih pikir Memang berat ya Masuk menjadi seorang pro player itu Pertama jalurnya ya Kalian harus mengambil jalur kemana Nah tapi nih Karena sekarang trend gaming Profesi gaming pun juga Sudah lumrah ya Dan gue denger-denger Katanya bakal ada Extra curricular e-sports juga nih Makanya kenapa sih dunia game ini Mungkin nanti akan ada jalur akademiknya Nah salah satu contohnya ini Di salah satu komunitas Yang sekarang gue ada di Bandung Yaitu adalah Bandung Warrior Yang jersey-nya gue pake nih ya Si Bandung Warrior ini pun Kayak ngebuka suatu akademi Jalur untuk kalian bisa menjadi Seorang pro player gitu Nah hitungannya tuh kayak gimana Jadi kalian tinggal masuk aja Ke Bandung Warrior kayak gitu ya Kalau misalkan skill kalian bagus Di dalam komunitas itu Kalian bisa menemukan tim yang oke Kalian bentuk tim gitu ya Kalau misalkan timnya udah bagus Dan masuk ke juara-juara turnamen Nah nanti dari si pihak Bandung Warrior-nya ini tuh Bisa apa ya Ngejual lah seperti ngejual kalian Ngejual tim kalian kepada tim e-sports lain Nah itu nanti kalian bisa dibeli Sama tim e-sports lain juga cuy Nah ataupun kalau misalkan Si Bandung Warrior-nya ini pun juga Sudah maju udah berkembang Nanti si komunitas Ataupun si tim e-sports ini Bakal ngegaji kalian cuy Kalau misalkan dari segi si proses Tetap memang prosesnya Tidak akan semudah Yang kita bayangin ya Lu pikir memang Masuk dunia game itu Profesinya jadi seorang gamer itu gampang Ternyata lebih susah cuy ya Kalau misalkan harus memilih Jadi dunia gamers Atau menjadi kantoran Ya kalau secara mudahnya sih Sebenarnya lebih mudah kalian kerja kantoran cuy Daripada kalian masuk ke dunia game Dan memang harus tentu Kalian menjadi jago Nah kalau misalkan kalian mikir Ya susah lombang Kalau misalkan cari duit kayak gitu Ya memang cari duit itu susah cuy Gak ada yang gampang gitu Dan ini kalian dunia masuk ke dunia game Pun bukan satu jalan yang sangat mudah Tapi justru Kalian masuk ke dunia Mencari duit di dunia game Ternyata ada jalur yang Dibilangnya agak susah ya Karena kalian memang harus Tuntut jago Harus tutut sabar Dan harus mengerti tentang politik Yang ada di dunia game Oke poin yang keempat adalah Kalian live streaming Gak ada jalan lain lagi Semudah kalian untuk live streaming ya Nah live streaming Kalian bisa masuk ke dalam platform-platform Yang bisa membayar kalian Ataupun si live streaming ini Bisa jadi ajang promosi kalian Untuk jualan tadi ya Jualan joksa joki Jualan akun Ataupun promosi kalian nanti Biar ada tim esport Yang melirik kalian Untuk direkrut Ke tim esport tersebut Banyak kok yang kayak gitu ya Contohnya Youtube-youtuber mobile legend Juga banyak yang ngebuka Jasa-jasa joki ya PUBG juga ada Dan ini Ya ini ya pasalannya ya gitu ya Ini suatu hal yang kreatif Menurut gue gitu ya Kenapa harus malu ya Nah ini yang kelima ya Kalian bisa ngedapetin Duit tambahan juga Dari ikut-ikutan turnamen Nah ini jangan disangka nih Meskipun turnamen hadinya cuma sekitar 2 juta 3 juta 5 juta 10 juta Tapi kalau misalkan kalian sering ya Tiap bulan kalian mengikuti turnamen ini Selain skill kalian nambah Kalian pun juga nambah duit kalian Ya Ditambah juga misalkan kalian ini Nanti bisa jadi populer Sambil live streaming Sambil kalian live streamingnya si turnamen kalian Jualan akun juga Pokoknya Self-branding lah ya Intinya tuh self-branding Kalian tuh harus kuat Di antara 5 poin ini Ya percaya gak percaya nih Pasti kalian bisa meledak gitu ya Dan kalian dari ikut turnamen kecil-kecil Nanti bisa ikut turnamen negeri gitu ya Turnamen internasional ya Waduh Pokoknya Keren lah ya Nah ini gimana sih caranya Kalau misalkan kalian pengen Ikutan turnamen Kayak gitu Nah kalian bisa masuk Lalu komunitas yang ada nih Misalkan kan Lo sendiri nih biasanya main Lo masuk komunitas terdekat yang ada di rumah lo Ataupun lo bisa bentuk Tim kesolidan ya Teman-teman lo yang solid-solid Gaya gitu Lo ajakin untuk membuat tim Misalkan punya komitmen Sama-sama komitmen Ikut setiap turnamen Saling support gitu ya Kita buat Usaha jasa joki Jual akun sambil live streaming Terus ikutan turnamen Dan kalau misalkan Ini solid Tetap solid nih Minimal kalian bertiga Atau berempat Sampai berlima Ini kalian bisa direkrut Sama tim esport Dan wow Itulah jalur Gamers yang bisa menjadi Kaya raya banget ya Nah mungkin segitu aja ya Segitu tiket tips Buat kalian para gamers-gamers pemula Yang ingin mendapatkan penghasilan Lebih dari dunia games Mungkin itu adalah Salah satu jalan kalian ya Gue doain aja Semoga kalian selalu sukses ya Cuy ya Oke jangan lupa Dan kalau semoga ada pada waktunya Hormati gurumu Sayangnya temanmu Itulah tanahnya Komor budiman See you next video Bye bye Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton!